Intro Hai guys, welcome back to my youtube channel Oke, di video kali ini aku bakal ajak kalian untuk jalan-jalan ke Grand Palace Bangkok Jadi Grand Palace Bangkok ini adalah istananya raja-raja ataupun kerajaan yang ada di Thailand Terus kemudian dari arsitekturnya sendiri memang keliatan banget Buddhist style ya Dan ada arsitektur touch dari Tiongkoknya Dan katanya memang dalamnya itu arsitekturnya ini langsung di import dari China Nah, aku penasaran sih di dalam kiri-kiri kayak apa ya Oke, aku akan ajak kalian Nah, kalau kesini sama seperti temple di Indonesia Di sini bagi pengunjung yang menggunakan celana pendek atau celana selutut Harus membeli celana atau rok panjang Tersedia loh di pintu gate Grand Palace ini Harganya sekitar 180 baht atau Rp79.000an Aku ke Grand Palace ini pada hari Minggu guys Jadi ruame banget Karena ternyata selain terbuka untuk tempat wisata Warga lokal juga berkunjung ke Grand Palace ini untuk beribadah Pengunjung yang datang ke Thailand ini bukan hanya warga ASEAN loh Tapi dari penjuru dunia Dari Eropa, Tiongkok, Korea, Australia Bahkan dari benua Amerika Wajar kalau kunjungan aku kali ini akan penuh dan banyak ramai orang Pertama, aku harus membeli tiket dulu Antriannya cukup panjang Tapi ya dinikpeti aja Karena di sini pembayarannya masih menggunakan cash Jadi kalian sudah harus siapin uang cash baht kalian ya Setelah mengantri sekitar 15 menit Akhirnya aku dapat tiketnya Yeay Harganya sekitar 500 baht atau setara dengan Rp220.000an Akhirnya kita memasuki pintu masuk Grand Palace Seperti tempat wisata pada umumnya Petugas akan mengecek tiket kita Wah ternyata Di sini ada informasi guide Yang menggunakan berbagai bahasa loh Yuk kita mulai lihat Grand Palace-nya Pertama, aku disuguhkan dengan bangunan-bangunan khas kerajaan Thailand yang unik The Grand Palace adalah sebuah bangunan tua yang menyimpan peninggalan sejarah Thailand Dapat dikatakan tempat ini merupakan salah satu destinasi wisata sejarah di Thailand Bangunan ini sangat megah Ditambah dibalut dengan warna keemasan pada hampir seluruh bangunannya Para Boromahara Chawang Yang merupakan nama bangunan ini Dalam bahasa Thailand Merupakan tempat tinggal para raja sayem Bangunan yang juga menjadi gedung administratif pemerintah ini Sudah berdiri sejak tahun 1782 hingga 1925 Luas bangunan yang terletak di dekat sungai Chow Praia ini Sekitar 218.400 meter persegi Wah luas ya The Grand Palace ini terbagi menjadi tiga bagian Yaitu bagian depan, tengah, dan dalam Pada bagian depan digunakan sebagai kantor Sedangkan bagian tengah terbagi lagi menjadi tiga ruang Yang dipakai raja untuk mengerjakan tugas negara Namun hanya dua ruangan yang dibuka untuk umum Selain menjadi destinasi wisata di tempat ini Juga dipakai sebagai tempat ibadah untuk umat Buddha Pada saat Raja Rama I memberi keputusan pemindahan ibu kota sayem Dari Tonburi bagian barat Bangkok ke tepi timur sungai Chow Praia Ia menginginkan istana besar dan megah sebagai kediaman raja dan pusat pemerintahan Hai, jadi ini tengahnya Ini tempat dijadiin untuk berdoa Jadi di dalam itu ditutup gitu Jadi emang khusus buat orang berdoa Tadi kita sempat lihat tapi gak boleh ada kamera Aku sebenarnya suka ya sama Grand Palace Thailand ini Jadi memang ornamennya gak melulus soal gold gitu Jadi memang bangunan arsitekturnya tuh ada birunya, ada ijonya Jadi warna-warni emang khas yang high Emang yang khas dengan ornamen yang gak terlalu Chinese banget Tapi emang khas touchnya Thailand gitu Ada merahnya, ada kuningnya Terus ada cerita-cerita tentang perwayangan yang ada di Thailand ini Pengunjungan disini lagi rame banget Banyak yang dateng Terus juga cuaca disini panas Semua orang sibuk foto-foto Jadi emang ini tempat untuk ibadah Pada 6 April 1782 dimulailah pembangunan istana ini Kemudian raja memerintahkan pembangunan kuil Buddha Zamrut Sebagai kuil pribadi keluarga raja Sekaligus kuil kerajaan Setelah pembangunannya selesai pada tahun 1785 Raja mengadakan upacara penobatan Istana ini menjadi pusat pemerintahan Ratana Kosin Dan istana kerajaan Sejak awal masa wangsa Cakri Hingga masa pemerintahan Raja Rama V Raja Cula Longkorn kemudian tinggal di istana Dusit Tetapi istana ini tetap sebagai istana utama dan pusat pemerintahan Kemudian putra-putranya yaitu Rama VI, Rama VII juga ikut serta Raja Ananda Mahidol Rama VIII pindah ke istana ini Setelah kembali dari luar negeri pada tahun 1945 Namun sejak kematiannya penerus kaligus adiknya Yaitu Raja Adulyadej atau Rama VIII Memutuskan untuk pindah ke istana Citralada Walau sudah tidak ditempati oleh Raja Istana ini masih dipakai sebagai tempat upacara atau ritual kerajaan Seperti penobatan, pemakaman, pernikahan, dan jamuan kerajaan Hai Felix, gimana menurut kamu? Grand Palace Waduh, sebenernya tempatnya bagus banget sih Cuma panasnya banget-banget Panas banget ya, pel Dia sampe mau kipas portable Biar gak keringetan, tapi tetep aja keringetan Terus mana bangunan yang kamu suka? Yang kira-kira menurut kamu, oh unik nih gitu Banyak sih, ada dua sih Yang pertama yang di depan kita ini nih Yang paling megah banget nih Yang buat temple, yang buat berdoa Sama dari satu lagi Apa ya, kayak Ya istana ya, istananya dia kayak ngedek Pokoknya terbuat dari gog-gog gitu warnanya soalnya Iya, tadi kita tuh Jadi kalau di tempat di tengahnya itu Di point center itu yang buat ibadah Itu bener-bener no camera banget Iya, gak boleh Karena emang buat ibadah soalnya Iya Jadi tempat ini memang masih dijadiin tempat ibadah Buat orang-orang Thailand disini Terus mereka datang Berdoa Atau mereka misalnya mau Ada acara ceremony Dan lain-lain Itu masih dilakukan disini Oh iya, aku mau kasih tips ke kalian Kalau seandainya kalian mau berkunjung ke The Grand Palace Pertama, kenakan pakaian yang sopan saat berkunjung ke The Grand Palace Karena tempat ini merupakan area keagamaan Pengunjung diharuskan mengenakan pakaian yang menutupi bahu dan lutut Yang kedua, pakai sepatu yang nyaman Karena kamu bakal jalan cukup jauh Untuk mengeksplorasi seluruh kompleks The Grand Palace Yang ketiga, siapin sunscreen dan topi Untuk melindungi diri dari sinar matahari selama kunjungan Karena sumpah panas banget disini Mungkin karena lagi summer vacation juga ya Kemudian, jangan memanjat atau merusak bangunan di dalam kompleks The Grand Palace adalah situs bersejarah dan budaya yang sangat dihormati di Thailand Nah, yang ini namanya Istana Cakri Mahaprasat Adalah bangunan yang paling terkenal di Grand Palace Bangunan ini dibangun pada tahun 1882 Oleh Raja Chulalongkorn dan terkenal karena atapnya yang mengagumkan Dan menara emasnya yang megah Istana Cakri Mahaprasat adalah bangunan yang menakjubkan Dengan atap lima ganda dan desain unik yang terinspirasi Dari gaya arsitektur barat dan Thailand The Grand Palace buka setiap hari pada pukul 8.30 pagi hingga 3.30 sore The Grand Palace adalah salah satu destinasi wisata yang paling ikonik di Bangkok dan Thailand Menelusuri sejarah dan kebudayaan Thailand di kompleks istana yang megah ini adalah pengalaman yang tak akan aku lupakan Jangan lewatkan kesempatan untuk mengunjungi The Grand Palace saat kalian berkunjung ke Thailand Terima kasih sudah menonton videoku ya Jangan lupa subscribe, komen, dan like Sampai jumpa di videoku selanjutnya Jangan lupa subscribe, komen, dan like